Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel yang akan kita diskusikan sekarang adalah suatu topik mengenai emergensi jadi kemarin pada diskusi yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai keamanan melakukan start sehingga seorang operator di dalam mengendalikan khususnya mengenai mesin-mesin besar kalau hari ini mungkin mesin yang paling berbahaya yaitu mesin punch atau mesin press mesin pembentukan lokang harus memakai dua buah handle atau dua buah tombol nah sekarang saya akan kembali tampilkan ya akan kembali tampilkan yang sistem emergensi itu jadi saya mencari ini ya ini ini adalah yang kita pakai saya putar dulu saya rotate supaya tidak itu kemudian pada waktu itu kita berdalam apa diskusi menggunakan sebuah dua buah ya dua buah DCV yang manual manual atau starting kemudian kemudian dibantu dengan sebuah DCV eh bukan ini ya DCV yang ini mungkin ya ya yang ini ya sebuah DCV yang digerakkan secara pneumatik itu sudah kita siapkan kemudian perlu kita siapkan juga sumber tekanannya ya dalam sumber sudah ada bertekanan dalam hal ini kompresor ya jadi seperti yang saya katakan pada awalnya baik kompresor maupun itu ada ada apa bermacam-macam ya anunya ya jadi mirip ya nanti suatu saat kita akan diskusikan kalau memang ada berbeda akan kita diskusikan mengenai apa yang disebut dengan sistem hidrolik ya tapi pada umumnya alatnya sama ya bukan berarti tidak ada berbeda ada ya karena yang disebut dengan pneumatik itu adalah jenis dari fluida yang disini jenis dari fluida yang bisa dimampatkan atau bisa di tekan ya yang kompresibel sedangkan yang fluida cair adalah yang kompresibel ya tidak bisa dimampatkan ya artinya volumenya tidak bisa berubah pada waktu ditekan ada tekanan dan suatu ruangan sedangkan kalau udara ya itu volume bisa berubah ya ruangan diberikan tekanan volumenya tetap ya sehingga yang disebut dengan rapat masanya bisa berubah ya baik jadi kita diskusikan ini dulu ya mudah-mudahan saya membuat diagram menar ya saya ini tidak dilengkapi dengan itu ya tidak dilengkapi dengan alat pengatur tekanan ya atau pengatur kecepatan ya ini adalah diagram dasarnya mudah-mudahan ini bisa bekerja ya karena saya membuatnya mengulang ya kita lihat ya ini adalah switch A dan switch B ini harus kalau ini nah ini switch A bisa ditekan tapi ini tidak bisa belum bekerja ya harus dua-duanya kalau cuma satu ini pun tidak bisa bekerja harus dua-duanya ya jadi ini tombol A dan tombol B atau mungkin tempatnya ini diberikan nama misalnya ini adalah properties menyatakan oke nah ini ya gak usah ya kita penting tahu ini ya bahwa ini adalah sebuah DCV manual ini DCV manual ya kemudian ini adalah sebuah DCV ya tiga perdua ya ada tiga port dengan dua posisi tiga port dengan dua posisi ini juga tiga port dengan dua posisi yang akan kita pakai untuk menyalakan sebuah aktuator atau aktifkan sebuah aktuator ya dalam hal ini aktuator untuk mesin pembentukan lock-hand ya mesin press atau mesin punch agar aman ya operator harus menjalankan atau menekan dua buah DCV terlebih ini mungkin push button ya push button yang berupa apa untuk rangkaian pneumatik nah setelah kita tekan dua-duanya seperti terlihat kalau ini kita matikan dia mati kalau ini kita matikan ini yang mati ya berarti ya DCV ini digerakkan oleh sistem pneumatik nah itu sedikit mengulang ya mereview nah sekarang ya kita tidak berharap terjadi kecelakaan ya tetapi harus diantisipasi contohnya misalnya terjadi seperti ini kita sudah berhati-hati ternyata ada masalah ya apakah platnya belum siap dan sebagainya atau mungkin ada apa operator lain yang mengalami masalah karena ya apa kurang berhati-hati misalnya nah kita harus mempunyai suatu peralatan yang disebut dengan emergency stop ya pada kondisi misalnya ada kecelakaan ya kita harus punya suatu emergency stop ya nah emergency stop itu ya mungkin bisa kita apa asumsikan sebagai sebuah tombol ya jadi yang namanya emergency stop itu tombolnya adalah ya sama ya dengan perusahaan ini ya tetapi bentuknya apa lebih mungkin agak ania lebih ekstrim artinya lebih besar misalnya yang merah ada bulatan besar gitu ya ada singkat tanda singkat apapun kondisinya kita tekan emergency stop itu ya dia akan mengamankan ya nah pengamanan dalam hal ini untuk ini adalah menaikkan si ini ya rodnya ini menaikkan si pistonnya ke atas bagaimana caranya misalnya ada masalah dibawah terus kita tekan emergency stop nah dan umumnya umumnya emergency stop itu ada di banyak tempat ya sekitar mesin itu banyak emergency stop siapapun boleh menekan ya tapi yang akan kita lihat disini adalah sebuah emergency stop yang apa akan menghentikan ya cuma satu ya disini nanti anda bisa merekayasa sendiri kalau misalnya itu ada di mesin apa mesin yang sesungguhnya ya ya emergency stop itu bisa dipasang dimana-mana ya tentunya disesuaikan dengan rangkaiannya ya begitu ya nah mari kita lihat ya bentuk apa bentuk fisik dari emergency stop marilah kita lihat itu ya tombol emergency stop secara fisik ya supaya kita bisa membayangkan di pada waktu itu baik jadi pada waktu nanti di lapangan artinya melihat mesin yang sendiri kita tahu apa yang dimaksud dengan emergency stop emergency stop jadi lambang dari emergency itu ini seperti ini ya ada panah-panah berbetul menunjukkan bahwa ini adalah lambang dari reset kalau kita lihat lubangnya disini ini menunjukkan bahwa ini ada hubungan apakah itu panematik ataupun hidrolik mirip semuanya ya ini tidak terlalu terlihat ya tapi tombolnya umumnya ekstrim jadi kalau anda lihat push button seperti ini misalnya push button start dan stop itu tidak muncul seperti ini biasanya ini di tengah di dalamnya itu ya sehingga harus kita tekan dengan misalnya dengan jari ya itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya tidak tidak apa namanya tidak mudah tersentuh gitu ya sehingga kalau muncul seperti ini ya itu nanti mungkin bisa terganggu ya operator bergerak tidak sengaja menekan ya mesin bisa berhenti ya tetapi di emergency stop memang harus dibikin seperti ini ya karena apa tidak perlu kita menekan dengan katakan dengan ibu jari dan sebagainya kita bisa menekan ini misalnya dalam posisi kita itu dengan siku kita kebetulan siku kita itu paling dekat dengan emergency stop dimana tombol emergency itu harus segera ditekan ya namanya emergency apakah itu ada kecelakaan atau mungkin ada bagian dari emergency yang belum siap dan sebagainya ya ini muncul seperti ini ya jadi emergency stop itu tidak di dalam ya kalau Anda lihat push button tidak di dalam ya jadi seperti ini ya atau mungkin ekstrimnya kalau misalnya kita ingin segera gitu misalnya ditendang gitu ya tapi terlalu ekstrim tapi pernah sering terjadi seperti itu ya jadi tombol emergency adalah seperti ini ya ditulis emergency stop selalu muncul apakah itu di tombol emergency listrik atau sistem pneumatik maupun hidrolit jadi ini nah tujuan dari emergency stop ini adalah kita kembali ke diagramnya ya supaya ya tergantung kita apa yang kita inginkan kebetulan ini adalah sebuah single acting ya sehingga yang kita inginkan adalah karena ini adalah sebuah mesin punch atau apa mesin pembentukan lokam ya kita ingin segera dia naik ya nah untuk seperti ini ya bagaimana contohnya kita ya jangan jalankan lagi ya kita jalankan kondisi sudah turun seperti ini ya dia sudah turun ternyata misalnya ada moldnya ya agak agak miring atau kurang itu ya atau mungkin lupa diset dan sebagainya kita harus segera menekan gitu ya nah kalau kondisinya seperti ini mungkin kita bisa melakukan kalau kita ingat kita tahu ya hati kan ya tetapi ini ini adalah sebuah push button push button yang bukan seperti itu jadi bukan seperti tombol yang kita lihat ya muncul tadi ya ya seperti ini konsep prinsipnya adalah ya seperti ini ya seperti push button macam seperti ini ya ya tapi yang dipakai adalah yang tombolnya ekstrim terlihat nah baik supaya ini bisa mati kita perhatikan lagi ya kita jalankan ya apa yang perlu harus kita lakukan pertama adalah memutus ini ini yang paling aman ya karena dia mempunyai pegas untuk kembali ya ya meskipun nanti meskipun nanti kita akan diskusikan bahwa pegas ini bisa apa gagal bekerja ya ya mungkin karena kurang maintenance ataupun sudah terjadi kelelahan dan sebagainya ya sehingga sementara ini dianggap pegas ini masih bekerja prima ya terus kita kita matikan disini ya misalkan contohnya kita ini kita mati pasti ya apa namanya kita matikan alirannya ya dia kembali ya nah sekarang yang ingin kita lakukan adalah menambahkan tombol emergency disini nah tombol emergency itu juga harus dipilih dipilih tadinya saya agak kebingungan tapi akhirnya saya mendapatkan dengan ini ya tombol ini saya dapatkan dari diagram-diagram yang lama disini tidak ada sebenarnya ini tadi tidak ada disini ya daftar ini ya karena memang ini adalah student version tetapi saya mendapatkannya ini dari saya mencari diagram kemudian saya mendapatkan komponen ini ya baik kita lupakan dulu saya putar rotate 270 oh terbalik rotate 280 nah mengapa saya memilih ini ya karena kalau kita lihat ya sepertinya tombol yang ini yang ini sama ya tapi berbeda ya bedanya apa kita lihat disini bahwa portnya adalah yang di sisi yang kedua sedangkan yang disini portnya ada yang di sisi yang pertama ini yang saya butuhkan kalau saya pasang tombol yang seperti ini tidak bisa dia atau gini ya kita coba dulu ya misalnya tombolnya mirip ya supaya anda tahu bedanya ya kemudian kita paste nah ini saya pakai disini anda lihat ya saya harus tidak ada cara lain saya harus menghubungan kemari ini ya nah coba kita operasikan ya kita lupakan dulu karena memang ada yang terbuka ini open ya ini ada yang open makanya mereka tidak bisa tetapi kita lihat sudah ada tekanan disini ya untuk itu kita harus mengerjakan ini nah dia ada tekanan tekanan berjalan nah tombol emergency ini bukan tombol yang ini kan sudah dalam kondisi ditekan ya mati betul dia mati tetapi dia harusnya misalnya sekarang ya kita start ya kita start tidak bekerja karena tombol ini juga harus tekan nah tidak boleh seperti itu ya bukan berarti nah oh ini harus tekan dulu kemudian ini emergency tidak ya jadi yang harus kita lakukan adalah pada waktu menekan ini dan menekan ini dia start ya tanpa memikirkan emergency ini ya karena tipenya berbeda ya baik kita lihat perbedaannya sekarang saya hapus saya masukkan tombol yang mirip ya sama tetapi berbeda nanti ada review lagi ya apa berbedaannya sehingga kita lihat disini dia sudah bekerja pada tombol ini belum ditekan tapi dia sudah bekerja ya coba ya kita lihat ya dia sudah bekerja sehingga pada waktu tombol start tipu jari kiri dan kanan kita tekan dia langsung bekerja tanpa memikirkan ini ya tetapi ini adalah suatu emergency stop yang kita tekan ya kita tekan emergency mati keseluruhannya ya jadi ini kondisi misalkan saya kembalikan ya kita start kembali ya ini adalah kondisi dimana dia tidak belum ditekan belum diaktifkan ini juga belum diaktifkan belum diaktifkan dalam arti ditekan oleh anu ya suatu mekanisme gaya ya ini kedua ini ditekan melalui ibu jari si operator ya dan ini belum belum ditekan karena belum ada emergency itu saya ulang ya kemudian tekan tekan bekerja dia begitu ada emergency kita tekan yang ini stop semuanya nah itu adalah prinsip ya prinsip dari yang disebut dengan emergency stop ya sehingga berdasarkan prinsip ini ya nanti kita bisa mengembangkan ya tadi sempat pada awal saya katakan bahwa emergency stop itu bisa diletakkan dimana-mana diletakkan dimana-mana itu bukan berarti cuma satu ini satu ya cuma satu ya ya tetapi ada banyak tombol ya bagaimana kita merancang tombol-tombol yang banyak itu supaya menjadi suatu sistem emergency ya baik ini adalah desain yang kita diskusikan anda bisa mendesain apapun ya seperti contohnya prinsip disini adalah memutus tekanan ini ya supaya dia tidak masuk ya seperti ini ya saya memutusnya disini kalau anda memutusnya disini boleh ya artinya boleh diputuskan disini artinya mungkin lebih mudah ya atau mungkin ada emergency stop yang bisa ditekan disini kemudian kita pasang lagi disini misalnya atau terserah dimana misalnya kita pasang disini boleh juga yang penting ini mati tidak ada tekanan masuk mari saya kira itu ya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi dimana saja emergency stop itu bisa dipasang saya kira begitu itu yang itu itu Terima kasih.